Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Smart Live atau Smart RTA Seperti software yang ada di samping Cara menggunakannya sangat simple teman-teman Teman-teman Klik spektrum Klik spektrum nanti akan muncul real time analyzer seperti ini Ini suara saya tertangkap di RTA Kemudian kalau teman-teman Inject Pink Noise, disini ada tombol pink noise Ini kalau di klik Mixer akan mengeluarkan pink noise Yang berasal dari komputer Pink noise adalah Sebuah suara yang mana Kekuatan energi dari masing-masing frekuensinya itu rata Jadi teman-teman bisa lihat Kekuatan energinya rata alias Jadi bass-nya segitu, treble-nya segitu Itu adalah pink noise Kemudian yang biasa digunakan untuk mengetes speaker adalah ini Transfer function Atau TF Disini ada face, ada magnitude Nah ini sama kalau kita inject pink noise Terus kita aktifkan pengukurannya yang ada disini Nah ini garis lurus Garis lurus artinya sangat bagus, super ideal Kemudian kalau dia ada getaran-getaran seperti ini, ini adalah noise Dan ada garis merah di atas Ini namanya coherent Coherent yang ada di atas ini Semakin dia ke atas Semakin tinggi Nilai persentase Sekualitas suaranya Jadi kualitas penangkapan suara itu diukur dengan garis merah yang ada di atas ini Kalau dia mentok ke atas Kualitas pengambilan suara itu bagus banget Tidak ada noise Tidak ada suara-suara yang lain masuk Kalau ininya ancur banyak ke bawah ya Jatuh ngedrop ke bawah Berarti cara pengambilan pengukurannya kurang bagus, kurang tepat Atau ada yang bermasalah gitu ya Jadi semakin tinggi nilai coherentnya Berarti sampling suaranya bagus Kemudian Untuk face Ini semakin lurus semakin bagus Semakin lurus semakin bagus Magnitude juga sama Semakin lurus semakin bagus Nanti kita akan coba Misalkan Suara pengukurannya itu Tidak Balance, tidak flat Nah, seperti ini Jadi nanti respon masing-masing speaker itu akan bervariasi Oke Karena banyak teman-teman yang request dari 0 dong mas Secara pengoperasiannya Yuk kita ulang dari 0 Ini saya akan reset configurationnya Oke Kita delete semua Dan kita mulai dari awal Pertama-tama teman-teman perlu menginstall software namanya Smart S-M-A-A-R-T 7 Atau 8 Sekarang sudah versi 8 Saya cuma punya yang versi 7 Ini sama aja Teman-teman install dan buka Kalau teman-teman belum punya Teman-teman bisa request ke saya Melalui whatsapp Nanti saya kirim lewat whatsapp Juga bisa Saat digunakan Dia muncul Peringatan seperti ini Karena kita belum pernah Menggunakannya Baru pertama kali menggunakan Kita harus Mengkonfigurasi Alat yang tersambung ke komputer Kita harus mengkonfigurasi Alat yang tersambung ke komputer Pertama kita sambungin dulu Mixer ke komputer Mixer sudah tersambung ke komputer Sambungin ujung satunya ke mixer Dan ujung satunya ke komputer Atau ke laptop Kalau mixer sudah tersambung ke komputer Harusnya dia sudah terdeteksi Kita tekan tombol yes yang ada disini Kemudian kita pilih New Spectrum Measurement Nah sudah muncul Behringer USB Ini adalah mixer Behringer Pilih yang ini Jangan pilih yang lain Kita pakai wave saja Kalau asio nanti terlalu berat Komputernya Kita pakai wave Terus kasih nama bebas Misalkan Behringer Kemudian satu lagi Untuk di Transfer functionnya Kita harus Tambahkan Kemudian pilih Mixer Behringer Kasih namanya bebas ya teman-teman Asal saja tidak masalah Ini hanya untuk penanda Jadi Spektrum sudah masuk Transfer function sudah masuk Spektrum ini untuk melihat spektrum Secara real time Transfer function itu Ini untuk melihat Response Frekuensi response Frekuensi response Kalau sudah klik ok Kemudian teman-teman Perhatikan disini ada tanda Left Kiri Disini ada juga tanda Left atau kiri Jadi pengukuran ada di Channel sebelah kiri Referensi suara ada di Channel sebelah kanan Ini maksudnya apa mas? Maksudnya nanti teman-teman Sambungin microphone Measurement nya Di channel Sebelah kiri Nah kiri kanannya bagaimana? Ini contohnya Teman-teman sambungin dulu Microphone nya seperti ini Ya Microphone measurement Terus Teman-teman putar ini Teman-teman putar channel Yang dipasangin microphone Measurement Ke posisi L Atau left Ya Posisi L Atau left Seperti ini Jadi nanti Microphone measurement ini Menangkap suara dari speaker Masuk ke mixer Terus di Arahkan ke channel Sebelah kiri Sebelah kiri Masuk ke Smart live Channel sebelah kiri Kemudian Referensi suara Itu kita ambil Dari sini teman-teman Teman-teman ambil dari Control room out ya Bukan dari main out Nanti looping Jadi Suaranya Blah-blah-blah-blah-blah gitu Jangan sampai ya Jadi ambilnya dari sini Control room out Nah Tadi kita lihat Di software Measurement ada di sebelah kiri Left Sedangkan referensi ada di sebelah kanan Atau right Berarti Kita perlu ambil Referensi di sebelah kanan Caranya seperti apa Teman-teman gunakan kabel jumper Seperti ini Bebas Bebas mau TRS TRS atau TS TS Sambungin Control room out ya Control room out Bukan main out Control room out Control room out Ke channel nomor 2 Atau Channel bebas Terserah Ini saya gunakan channel nomor 2 Kemudian Pan-nya Pan diputar di posisi Right Atau R Seperti ini Measurement L Referensi suara Ada di R Jadi di looping ya Dari control room Masuk lagi ke channel ini Kemudian nanti masuk ke komputer Lewat Channel Sebelah kanan Atau Right Kemudian atur 2 channel ini Volumenya di arah 0 0 dB Atau jam 12 Seperti ini Untuk equalizer Harus flat Seperti ini Jam 12 semua Kompresor Tidak difungsikan Kemudian untuk Gainnya diatur Ini sementara Saya buat Di jam 12 dulu Dan biasakan Sebelum Mengambil pengukuran Langsung ke speaker Menggunakan microphone Measurement Teman-teman Looping dulu Mixernya Apakah suaranya Sudah flat Disini saya gunakan Jack Jam peran Jam peran lagi Teman-teman Bebas mau pakai Stereo atau mono Sama aja Karena Lubang control room Out ini Mono ya Jadi tetap aja Nanti ini Tidak Tidak berfungsi Jadi teman-teman Gunakan kabelnya TSTS aja Ini kebetulan Saya ada kabel TRS Suaranya sama aja Nah Jadi nanti Disini keluar Suara yang identik Yang sama Kemudian Dibaca oleh Dua preamp Di mixer ini Disambungin Ke komputer Lewat channel kiri Dan kanan Kemudian Dibandingkan Nanti akan Membentuk Sebuah Garis Frekuensi Respon Yuk kita Lihat di Komputer Oke sekarang Kita bisa Masuk ke Step berikutnya Kita close Dulu yang ini Teman-teman Bisa Tekan tombol Play Nah Suaranya udah Masuk ya Suara saya Kemikster Udah masuk Seperti ini Kemudian Kalau ditembak Pink noise Pink noise nya Belum keluar ya Pink noise nya Belum keluar Caranya bagaimana Kita masuk ke Option Terus Pilih Signal Generator Signal Generator Kita klik Kemudian Pastikan Teman-teman Memilih Behringer Ya Behringer Terus Ini Pilih Kiri Dan Pilih Kanan Sinyal Main Ada di Kiri Sinyal Aux Ada di Kanan Keluar Kanan Kiri Pink noise Harus Keluar Kanan Kiri Terus Tekan Tombol On Kalau Belum Keluar Ini Volumenya Dinaikin Sampai Keluar Pink noise Oke Pink noise Sudah keluar Oke Kita bisa Stop Dan kita Bisa Masuk ke TF Transfer function Kita masuk ke TF Kemudian Kita tekan Tombol Pink noise Dan Tekan Ini 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 Di Play Terus Tekan Tombol Pink noise Oke Sudah Oke Ini Garisnya Putus Putus Kita Pilih Averaging Rata Ratanya Ke Pass Biar Cepat Bentuk Garis Kemudian Kalau saya Ngomong Ini Muncul Noise Jadi Suara Saya Dianggap Noise Kalau saya Diam Garisnya Sempurna Oke Sekarang Kita Bisa Melakukan Perekaman Oke Teman Teman Proses Looping Ini Kita Perlukan Untuk Melihat Apakah Mixer Yang Kita Gunakan Ini Bisa Digunakan Untuk Smart RTA Kalau Hasilnya Bisa Lurus Seperti Yang Ada Di Gambar Sebelah Maka Ini Hasilnya Super Super Bagus Bisa Teman Teman Mungkin Gunakan Tidak Ada Face Delay Kemudian Magnitude Benar Benar Flat Sekarang Sekarang Saya akan Kasih Tips Untuk Tuning Jadi Ini Harus Berada Di Posisi 0 Keduanya Kalau Kita Injecting Noise Ini Kita Play Ini Harus Berada Di Posisi 0 Kalau Tidak 0 Seperti Ini Teman Teman Perhatikan Ini M Sama R Ini Harus Sama Level Suaranya Ini Nampak M Suaranya Lebih Kecil Kita Putar Channel Nomor Satu Kalau Seperti Ini Sinyal Lebih Tinggi Dari Yang Seharusnya Berarti Referensinya Kurang Referensinya Yang Di Atur Jadi Patokannya Teman Teman Lihat Garis Ini Kemudian Atur Volumenya Masing Masing Channel M Channel Nomor Satu R Channel Nomor Dua Sudah Dapat Seperti Ini Mas Kalau Face Delay Tidak Garis Lurus Gimana Misalkan Face Delay Tidak Garis Lurus Oke Kita Contohkan Seperti Ini Face Delay Tidak Garis Lurus Maka Solusinya Teman Teman Tekan Tombol Track Nanti Dia akan Menyesuaikan Face Delay Mixer Dengan Komputer Maksudnya Bagaimana Maksudnya Ada Perbedaan Masuknya Suara Antara Komputer Dengan Inputan Di Mixer Jadi Ada Keterlambatan Tapi Kalau Mixer Teman Teman Bagus Ini Dia akan Selalu Berada Di Posisi 0 Dan Sudah Lurus Seperti Ini Ini Sudah Lurus Banget Ini Sudah Perfect Sempurna Sekarang Kita Bisa Nodong Ke Speaker Kabel Jumperan Ini Tidak Kita Gunakan Lagi Hanya Untuk Cross Cek Awal Aja Sekarang Kita Sambungin Ini Kabel Mikrofon Measurement Langsung Kesini Sekarang Kita Sambungin Mixer Ke Speaker Active Ataupun Amplifier Saya Gunakan Jalur Control Room Out Jadi Ini Suara Yang Keluar Pink Noise Yang Keluar Kita Ambil Dari Sini Kemudian Ini Tinggal Ditodongin Ke Speaker Karena Mikrofon Measurement Ini Adalah Mikrofon Condenser Jadi Teman Teman Perlu Menyalakan Phantom Power Yang Ada Di Mixer Ini Sekarang Todongkan Mikrofon Ke Speaker Seperti Yang Ada Pada Gambar Kamera Seperti Ini Teman Teman Bisa Atur Jarak Satu Meter Atau Agak Deket Ini Karena Ruangannya Sempit Jadi Agak Deket Ideal Satu Meter Kemudian Kita Sudah Siap Untuk Memulai Capture Suara Tekan Tombol Ini Play Untuk Mengaktifkan Perekaman Suaranya Kemudian Teman Teman Tekan Tombol Pink Noise Untuk Mulai Merekam Untuk Memulai Mengcapture Frekuensi Responnya Yuk Kita Tekan Dan Seperti Inilah Hasil Penangkapan Suaranya Kok Gambarnya Enggak Jelas Mas Ya Karena Ini Masih Real Time Masih Asli Jadi Kita Perlu Untuk Melakukan Smoothing Teman Teman Pilih P Smooth Dan Magnitude Smooth Nya Per 12 Nanti Garisnya Akan Dibuat Menjadi Lebih Lurus Jadi Frekuensi Response Speakernya Speakernya Cukup Lebar Mulai Dari 80 Sampai Dengan 20 Kilo Herc Dapat Semua Kalau Teman Teman Mau Smoothing Lebih Enak Dilihat Lagi Pilih Per 6 Atau Per 3 Ini Tidak Ada Masalah Untuk P Smoothing Jadi Penangkapan Suara Yang Ada Pada Mikrofon Tidak Sempurna Penangkapan Suara Yang Ada Di Mikrofon Tidak Sempurna Jadi Menghasilkan Suara Harmonik Makanya Muncul Garis Garis Seperti Ini Tidak Rata Jadi Smoothing Ini Memang Fungsinya Untuk Kita Bisa Melihat Lebih Jelas Dia Main Di Frekuensi Berapa Sampai Frekuensi Berapa Jadi Nanti Teman Teman Bisa Ngatur Crossover Speaker Ini Mulai Dari 80 Ini Teman Teman Bisa Lihat Atas Mulainya Dari Kira Kira 90 90 Teman Teman Mulai Dari 90 Sampai Dengan 20 Kilo Speaker Speaker Ini Aman Untuk Di Bawahnya Ini Dia Tidak Terlalu Bisa Mereproduksi Jadi Teman Teman Jangan Terlalu Banyak Ngebus Di area Ini Karena Tidak Akan Berguna Speaker Tidak Akan Mengeluarkan Suara Di area Ini Malahan Bisa Jebol Speakernya Jadi Fungsinya Itu Fungsinya Untuk Mengamankan Speaker Kita Mengetahui Carakter Sistem Kita Mengetahui Carakter Speaker Kita Maka Kita Bisa Geber Tapi Tetap Aman Gitu Ya Ini Cara Menggunakan Smart RTA Teman Teman Kemudian Garis Merah Yang Ada Di Atas Ini Adalah Coherent Jadi Seberapa Banyak Noise Yang Masuk Seperti Yang Teman Tidak Banyak Noise Yang Masuk Aman Berarti Tidak Banyak Noise Yang Masuk Kemudian Disini Ada Face Delay Jadi Ada Sedikit Keterlambatan Suara Antara Suara Yang Dihasilkan Mixer Sama Suara Yang Ditangkap Oleh Microphone Measurement Jadi Memang Ada Perjalanan Suara Dari Udara Dari Speaker Menuju Ke Microphone Makanya Ada Garis Putus Disini Ini Kalau Teman Teman Delay Parah Face Delay Parah Ini Garis 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 Banyak Putus Banyak Gitu Ya Kalau Seperti Ini Ini Masih Kategori Wajar Tidak Terlalu Banyak Face Delay Masih Bagus Ini Kemudian Kalau Teman Teman Mau Simpan Hasil Perekamannya Teman Teman Tekan Tombol Capture Terus Kasih Nama Misalkan Speaker Edifier Test Satu Nah Nanti Hasil Penangkapan Suara Ini Teman Teman Bisa Tonton Lagi Atau Bisa Buka Lagi Kapan Aja Nah Seperti Ini Teman Teman Nanti Bisa Buka Lagi Kemudian Ada Kode Warna Disini Warna Pink Berarti Ini Yang Lagi Aktif Ini Saya Contohin Saya Capture Lagi Satu Lagi Saya Buat EQ Berbeda 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 selamat menikmati nah ini speaker test yang kedua untuk melihat lebih jelas teman-teman klik ini silang kalau disilang tidak ada gambar nanti yang tidak disilang ini teman-teman bisa analisa kemudian teman-teman bisa bandingin speaker satu dengan speaker lainnya jadi tinggal lihat saja kode warna pink speaker edifier kemudian biru speaker kedua teman-teman bisa bandingin antara speaker satu dengan speaker yang lain ya itu tadi teman-teman video tutorial cara penggunaan smart RTA dari 0 sampai jago mudah-mudahan teman-teman berhasil mengimplementasikan kalau ada pertanyaan seperti biasa ketikan di kolom komentar di bawah saya rutin membuat video tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam subscribe biar tidak ketinggalan info saya akhiri video kali ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kerenyes